Perkenalan Forex Di video ini Anda akan belajar sejarah pasar pertukaran uang, struktur pasar, peserta pasar, dan berbagai pasangan mata uang forex. Pada tahun 1944, di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, 44 negara terkemuka dunia membentuk sistem moneter internasional yang selanjutnya dikenal sebagai sistem Bretton Woods. Menurut sistem baru ini, negara-negara tersebut memutuskan untuk mengikat mata uang mereka ke dolar Amerika Serikat yang bisa dikonversikan ke emas dengan harga 35 dolar per ounce. Bank Sentral membeli dan menjual mata uang negara mereka untuk menstabilkan mata uang dalam 1 persen dari tingkat yang dipatok ke emas atau ke dolar. Pada tahun 1971, Amerika Serikat melarang nilai tetap dolar dan memungkinkannya untuk float, atau dengan kata lain, berfluktuasi dengan mata uang lainnya. Pada tahun 1973, semua negara yang berpartisipasi di sistem Bretton Woods setuju untuk membiarkan nilai tukar berfluktuasi. Sekarang, kebanyakan mata uang bebas bergerak, dan harganya ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran tiap mata uang. Pasar pertukaran mata uang atau pasar forex sederhananya adalah tempat di mana mata uang ditradingkan atau ditukar satu sama lain. Ini merupakan pasar finansial terbesar dunia berdasarkan volume yang ditradingkan. Rata-rata omset harian pertukaran mata uang global terus bertumbuh. Dimulai dari $1,7 triliun pada tahun 1998. Volume harian naik ke $2,2 triliun di 2005. Di tahun 2007 mencapai $3,5 triliun. Di 2011, rata-rata omset harian mencapai $4 triliun Amerika Serikat. Seterusnya dan hingga pada tahun 2015 melampaui $5 triliun per hari. Trading di London sendiri menyumbang 37% dari total omset harian, menjadikannya pusat trading pertukaran mata uang global paling penting sejauh ini. Singapura, Hong Kong, dan Tokyo memiliki 22% omset harian. New York memiliki 19% omset harian. Eropa memiliki 8% omset harian. Swiss dan Australia masing-masing memiliki 2% omset harian. Sisa 10% dimiliki bagian dunia lainnya. Pasar pertukaran mata uang adalah pasar global. Tidak ada lokasi fisik. Dan beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu, dari Senin sampai Jumat di seluruh dunia. Karena ketika satu pasar forex tutup, pasar lainnya buka. Menurut GMT, misalnya, jam trading forex bergerak di seluruh dunia seperti ini. Trading dimulai pada hari Minggu malam pukul 22.00 GMT di Sydney. Tokyo bergabung dengan Sydney 2 jam kemudian. Dan ketika Tokyo tutup pada 09.00 GMT, London telah dibuka pada 08.00 GMT. Pada pukul 13.00, New York juga buka. Dan sekarang London dan New York buka hingga London tutup pukul 16.00. Ini adalah periode hari paling liquid dengan volume tertinggi. Ketika London tutup, trading berlanjut di New York hingga tutup pada 22.00, dan Sydney buka. Dan siklusnya mulai lagi hingga Jumat malam. Pasar global ini memiliki 3 level peserta. Level pertama disebut dengan pasar Interbank. Ini adalah di mana bank-bank terbesar bertukar mata uang satu sama lain. Walaupun hanya memiliki sedikit peserta, sebagian besar dari 5 triliun volume harian berakhir di sini. Level kedua adalah dari broker forex besar yang memiliki akses langsung ke pasar Interbank. Untuk trading sejumlah besar posisi klien mereka, atau dari broker-broker yang lebih kecil. Level ketiga adalah broker-broker forex kecil dan trader forex retail. Kebanyakan trader retail tidak memiliki akses langsung ke pasar Interbank. Jadi mereka membutuhkan broker untuk trading forex. Peserta forex utama dapat dibagi dalam 4 kategori berbeda. Peserta paling berpengaruh di pasar forex adalah bank sentral dan pemerintah federal, dengan tugas utama mereka untuk menjaga volume cadangan devisa dan menyesuaikan kebijakan moneter untuk memenuhi beberapa tujuan ekonomi. Bank komersial dan perusahaan pengiriman uang adalah salah satu di antara peserta terbesar di pasar ini karena mereka mengirimkan operasi harian atas nama klien-klien mereka. Perusahaan internasional dan komersial juga terlibat di pasar forex. Apakah suatu bisnis menjual ke klien internasional atau membeli dari pemasok internasional? Keduanya akan menggunakan strategi hedging untuk mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan risiko pertukaran asing. Dan yang terakhir adalah para spekulan, yang berusaha mendapatkan uang dengan mengambil keuntungan dari tingkat fluktuasi nilai tukar. Spekulan bisa merupakan trader besar seperti pengelola dana dan trader kecil seperti Anda dan saya. Trading di pasar pertukaran asing selalu dilakukan dalam pasangan. Untuk membeli sejumlah mata uang, pertama-tama Anda harus menjual mata uang lainnya dengan nilai setara. Jadi misalnya untuk membeli euro, Anda harus menjual dulu sejumlah dolar Amerika Serikat. Mata uang pertama di pasangan mata uang disebut dengan base. Mata uang kedua disebut dengan mata uang wot. Anggap saja bahwa harga pasaran euro dolar Amerika Serikat adalah 1,1300. Untuk membeli 1 euro yang adalah mata uang base, Anda harus memberikan 1,13 dolar Amerika Serikat yang adalah mata uang kuot. Dengan kata lain, Anda membayar 1,13 dolar untuk setiap 1 euro yang didapatkan. 7 mata uang yang paling banyak ditradingkan di dunia disebut sebagai mata uang mayor. Di pasangan mayor, dolar Amerika Serikat adalah salah satu mata uangnya. Dan biasanya pasangan-pasangan mata uang ini disebut dengan nama panggilan mereka. Euro USD, euro terhadap dolar Amerika Serikat dikenal sebagai euro. USD Japanese Yen, USD terhadap yen Jepang dikenal sebagai dolar yen. GBP USD, pound Inggris terhadap dolar Amerika Serikat dikenal sebagai cable atau sterling. USD CHF, dolar Amerika Serikat terhadap Frank Swiss disebut juga Suisi. USD CAD, dolar Amerika Serikat terhadap dolar Kanada atau disebut juga Looney. Australian Dollar USD, dolar Australia terhadap dolar Amerika Serikat atau disebut juga OC Dollar. Dan NZD USD, dolar Selandia baru terhadap dolar Amerika Serikat dikenal sebagai Kiwi. Pasangan forex mayor merepresentasikan 80% dari volume trading harian dan memiliki fitur berikut. Sangat liquid dan banyak ditradingkan. Tidak terlalu volatil dibandingkan dengan yang lain. Sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dimanipulasi. Ciri-ciri lainnya adalah biaya transaksi yang rendah sebagai hasil dari tingginya likuiditas. Trader forex pemula disarankan untuk hanya trading pasangan mayor. Pasangan mata uang yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat disebut sebagai cross. Karena biasanya sebelum kita trading pasangan-pasangan ini, kita harus pertama-tama mentradingkan pasangan yang melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya, anggap Anda memiliki Euro dan ingin membeli Yen. Pertama-tama Anda harus menukar Euro Anda ke dolar Amerika Serikat dengan kurs Euro USD. Dan kemudian mengonversikan dolar Amerika Serikat yang Anda dapatkan ke Yen Jepang dengan kurs USD Yen Jepang. Atau Anda coret USD dan langsung dapat kurs Euro Yen Jepang karena itu dinamakan dengan cross. Selain Euro Yen Jepang, pasangan cross yang paling banyak ditradingkan adalah NCD Yen Jepang, dolar Selandia baru terhadap Yen Jepang, GBP Yen Jepang, pound Inggris terhadap Yen Jepang, Euro GBP, euro terhadap pound Inggris, Euro CHF, euro terhadap franc Swiss, AUD Yen Jepang, dolar Australia terhadap Yen Jepang, dan NCD AUD, dolar Selandia baru terhadap dolar Australia. Pasangan cross dianggap sedikit lebih berisiko dibandingkan pasangan mayor dan dikenal karena memiliki fitur berikut. Kurang liquid karena tidak banyak ditradingkan, Lebih volatil dibandingkan pasangan mayor, Sedikit lebih mudah dimanipulasi dibandingkan pasangan mayor karena volume yang kurang, Ciri-cirinya adalah biaya transaksi yang rendah atau sedang. Pasangan mata uang yang salah satu mata uangnya adalah mata uang ekonomi berkembang disebut sebagai pasangan eksotis. Beberapa di antaranya adalah Euro TRY, euro terhadap lira Turki, USD TRY, dolar Amerika Serika terhadap lira Turki, USD MXN, dolar Amerika Serika terhadap peso Meksiko, USD ZAR, dolar Amerika Serika terhadap rent Afrika Selatan, USD SGD, dolar Amerika Serika terhadap dolar Singapura, USD DKK, dolar Amerika Serika terhadap Danish Crown, dan USD HKD, dolar Amerika Serika terhadap dolar Hong Kong. Pasangan eksotis tidak ditradingkan sesering pasangan mayor atau cross, jadi biaya tradingnya bisa tinggi dan memiliki fitur berikut. Sangat tidak liquid Merupakan pasangan yang sangat volatil karena sensitif terhadap perkembangan politik dan finansial yang mendadak, rentan terhadap manipulasi karena volume yang sangat rendah, memiliki biaya transaksi yang sangat tinggi, hanya trader forex yang sangat berpengalaman yang disarankan untuk trading pasangan eksotis. Di video berikutnya, kita akan berbicara mengenai CFD. Terima kasih telah menonton!